Halo teman-teman Selamat datang ke Indonesia Tami Hari ini Kami mau share ke kalian Gimana caranya bikin Jamu beras kencur Tapi pertama-tama Kita mau try dulu ya Try Let's try Cheers Cheers Anak aku gak suka Gara pakai jahe ya teman-teman ya Oke Semoga kalian suka resep ini ya Untuk bahan-bahannya Disini kita pertama akan membutuhkan Beras putih Ini sudah aku bersihkan Kemudian ada juga kencur Tentu saja Kemudian ini ada gula jawa Kalian bisa skip ya teman-teman Ganti gula pasir Nah kemudian juga ada gula pasir dan garam Untuk memperkuat rasa Kemudian ada jahe merah Dan juga asam jawa Nah untuk resep eksaknya Kalian akan temukan di kolom deskripsi Anyway Kalau bahan-bahannya sudah siap Kita mau bersihkan kencurnya Kemudian iris-iris dan sangrai Sampai dia harum dan juga kering Ini step penting Kalau misalnya Kalian mau simpan jamuk kalian Ataupun bikin dalam jumlah banyak ya teman-teman Kalau kalian bikin dalam jumlah sedikit Dan langsung habis Kalian boleh skip proses ini Nah anyway Kalau sudah selesai sangrai kencur Kita mau sangrai juga Beras yang sudah dicuci Kita mau sangrai sampai kering seperti ini Baru boleh angkat Tidak perlu sampai rada-rada gosong ya teman-teman Pokoknya dia sudah kering Sudah Nah setelah itu Kita mau rebus air Ketemudian kita mau tambahkan bahan-bahan yang tadi sudah kita persiapkan Tentu saja kecuali beras dan juga kencurnya Kita mau rebus Sampai airnya mendidih Dan kalau sudah mendidih seperti ini Kita mau tunggu simmer selama sekitar 10 menit Kemudian kita mau saring Kita matikan api terlebih dahulu Kemudian saring bahan-bahan yang tadi Yang tersisa ada biji-bijinya asam jawa Sama jahenya ya teman-teman Kita mau saring sampai mereka pure air doang Kemudian kita mau diamkan Nah sementara itu Kita mau blender beras yang sudah disangrai Dan juga kencur yang sudah disangrai Dan juga jahe yang tadinya kita angkat dari dalam air Kita mau blender sampai halus Menggunakan sedikit air ya teman-teman Nah kalau sudah seperti itu Kita mau ambil blendernya Kita mau cemplung ke dalam air gula yang sudah kita bikin tadi Kita mau aduk-aduk Kemudian biarkan mereka sampai hangat-hangat kuku Baru setelah itu Kita mau saring dan juga taruh ke dalam botol Untuk disimpan ataupun langsung disajikan Ini better disimpan di dalam kulkas sampai dia dingin ya teman-teman Semoga kalian suka resepnya Bye bye